Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berapa banyak sih jenis yang dimakan, berapa banyak jenis yang dimakan, atau apa yang sebaiknya dimakan, itu kita tidak bahas di sini, tapi kita lebih membahas faktor-faktor yang akan mempengaruhi pola konsumsi seorang. Jadi sekali lagi, saya sampaikan kepada teman-teman semua yang calon menantu ideal ini, bahwa pola konsumsi merupakan terdiri dari apa, kemudian berapa banyak, dan kapan suatu makanan dikonsumsi. Jadi kata nunci ini ada tiga ya, jenis, jumlah, dan waktu. Jadi ini, sekali lagi, tolong teman-teman pahami dengan baik ini, karena ini akan terus-menerus kita bawa sampai mungkin ya, sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai kita mati sebagai seorang ahli gisi atau sejana gisi. Jadi ini akan terus-terus kita bawa sampai kapanpun, jika teman-teman masih berada di dalam bidang gisi ini, kecuali teman-teman sudah keluar dari gisi yang mungkin saya tetap di bawah ini, tapi tidak se-se-intens. Jadi sekali lagi, ini harus tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam, mungkin lebih dalam dari rasa cinta kalian ke pacar atau ke siapapun, tapi tidak kepada orang tua dan Tuhan ya. Setidaknya ini harus tertanam di otak teman-teman semua. Sudah sarapan kah semuanya? Semoga sudah sarapan. Kita lanjut. Jadi secara prinsip atau secara teori, ada banyak faktor yang mempengaruhi pola konsumsi seorang. Nah ini secara individu, beda lagi secara masyarakat atau kelompok, tapi secara individu, biasa ada beberapa hal. Ini saya ambil beberapa saja, dan kita bisa kaji lagi berapa banyak ya. Teman-teman juga bisa cari sumber-sumber lain, namun dari beberapa sumber yang sudah kami sun, ada beberapa hal. Yaitu yang terutama adalah faktor demografi atau wilayah. Jadi ya demografi ini memang sangat mempengaruhi apa yang kita makan. Misalnya kita berada di Amerika, atau kita berada di belahan bumi, bagian lain-lain, itu pasti akan mempengaruhi makanan kita. Atau kita berada di, mana namanya, di Papua lah misalnya, di Papua dengan kita berada di Jawa. Itu pasti akan mempengaruhi apa yang kita makan. Jadi faktor demografi ini sangat kental, sangat besar pengaruhnya terhadap pemilihan atau pola konsumsi seorang. Kemudian, selain faktor wilayah atau demografi, itu juga ada personal preference. Jadi kalau personal preference ini, ini kembali ke individu masing-masingnya. Masalah suka-tidak suka, masalah kebiasaan, masalah, pokoknya ada lah hal-hal. Misalnya, ada orang yang suka jengkol, ada yang tidak suka jengkol. Itu kan pilihan. Kemudian, ada yang orang yang suka kamu, ada yang tidak suka kamu. Eh, maksudnya seperti apa gitu. Jadi, ini masalah pilihan ya. Jadi, personal preference itu berasal dari diri sendiri. Kemudian, nah ini sangat menarik nih, menaik knowledge atau pengetahuan. Jadi, ada orang yang selalu memikirkan itu berdasarkan pengetahuannya. Oh, ini saya nggak boleh makan. Kalau saya makan ini, saya akan terkena ini. Seperti itu loh. Jadi, nanti kalian akan cukup banyak nih, meneliti hal-hal ini. Pengaruh pengetahuan, pengaruh wilayah, pengaruh pemilihan makanan terhadap asupan, dan seterusnya. Jadi, kalau pengetahuan ini tentu saja orang yang sudah diberkali pengetahuan tertentu. Misalnya, teman-teman nih. Teman-teman nantinya akan belajar banyak mengenai gisi. Jadi, setelah kalian belajar banyak mengenai gisi, kalian akan selalu mempertimbangkan. Oh, ini saya makan nggak sih? Yang dulunya mungkin makannya tiga piring, ya kan? Sekarang malah makan empat piring, misalnya. Itu kenapa? Karena saya sudah tahu, oh, ternyata piring itu baik untuk kesehatan. Tidak ada orang yang makan piring, ya. Yang makan itu ada yang di atas piring, makanan yang ada di atas piring. Jadi, pengetahuan juga salah satu faktor yang mempengaruhi pola konsumsi kita sebagai individu. Jadi, pengetahuan kita, pengetahuan teman-teman, itu terkait makanan, itu pasti mempengaruhi. Bisa juga pengetahuan, oh, saya tahu di mana jual ini, saya tahu di mana jual ini. Misalnya, akhirnya kalian bisa memilih makanan itu. Misalnya, mau makan sate, tapi nggak tahu di mana penjual satenya. Pasti nggak bisa makan sate juga, ya kan? Tapi bukan seperti itu, ya. Jadi, pengetahuan itu terkait manfaat makanan tersebut. Jadi, kandungan gisinya apa, dan seterusnya. Kemudian, faktor lainnya itu kebutuhan fisik atau fisiologi. Atau faktor fisiologi. Ini kebutuhan fisik ini sangat dipengaruhi juga. Misalnya, anak-anak dan juga orang dewasa itu berbeda, ya. Jadi, misalnya bayi, ya kan? Itu semua berbeda. Bayi hanya bisa sampai usia 6 bulan, mungkin cuma bisa minum AC, belum bisa makanan yang lain, ya kan? Kemudian, semakin dewasa, semakin bertambahnya umur, juga akan berbeda pola makannya. Kemudian, tentu saja rasa lapar, ya. Kapan kita makan, ya, pada saat kita lapar. Kapan kita berhenti makan? Sebelum minyak. Jangan kapan kita berhenti makan saat kita udah besar sekali, sampai makanan tidak bisa masuk. Jadi, rasa lapar, bagaimana rasa lapar itu bisa mempengaruhi pola makan kita? Ya, biasanya, kalau kita sudah sangat lapar, itu biasanya kita akan makan banyak yang tidak terkontrol. Kemudian, apa saja kita makan. Jadi, rasa lapar juga mempengaruhi. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah sense, ya, atau sensory. Jadi, ini memang berbeda-beda tiap orang, ya. Ada kadang, tadi misalnya jengkol, ya. Ada yang suka baunya, ada yang nggak suka baunya, gitu ya. Jadi, sensory itu sangat berpengaruhi. Bukan cuma bau, ya, ada banyak hal. Nanti kita coba lihat sensory makanan. Ada di slide berikutnya. Kemudian, emotion and mind, pikiran. Ini juga mungkin terkait suasana, ya. Kalau lagi patah hati, mungkin makannya coklat, ya, kan. Kalau lagi jatuh cinta, makannya popcorn, karena sedang beriostop, gitu, misalnya, ya, kan. Jadi, ini masalah psikologi, masalah emosi, dan pikiran juga mempengaruhi pola konsumsi kita. Dan social needs, atau keutuhan sosial. Kadang kita sebenarnya nggak suka makan, tapi karena pengaruh sosial, misalnya teman-teman kita, akhirnya kita ikut juga makan tersebut. Atau karena kita merasa, oh, saya berada di lingkungan yang kaya, nih. Kajit-kajit banget, teman gue. Ya udah, akhirnya gue pesan juga. Walaupun pesannya cuma yang paling murah, misalnya, ya, kan. Misal. Jadi, kebutuhan sosial, ya, kadang lingkungan sosial kita itu mempengaruhi. Dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah ekonomi. Kenapa ekonomi? Ya, karena suatu, apapun itu, kecuali kita tanam sendiri, ya, itu nggak perlu uang. Tapi pupuk dan lainnya juga perlu uang, ya, kan, kalau kita tanam sendiri. Jadi, ekonomi ini berkaitan dengan biaya atau angka atau kos, ya. Mahalnya makanan, berapa harganya, itu juga umpengaruhi. Tapi sekarang lucu, ya, anak-anak muda sekarang itu, ya. Dulu, sebelum maraknya kopi-kopi kekinian, yang masih merek-merek, apa namanya, yang terkenal itu, yang dari Amerika, Starbucks, dan seterusnya, itu orang rela makan di Starbucks, gitu, ya, dengan harga yang, ya, tidak kalah mahalnya dengan biaya kota kita selama satu bulan, misalnya. Tapi itu akan habis dalam satu hari. Dan itu, biasanya, orang-orang seperti itu, ya, karena mungkin ada kebutuhan sosial, dan seterusnya. Jadi, dia rela mengeluarkan biaya yang lebih besar dari biaya yang dia mampu. Jadi, karena faktor-faktor inilah semua yang bisa mempengaruhi konsumsi kita. Dan faktor ini sebenarnya tidak semuanya dimiliki orang, ya. Ada orang yang tidak terlalu mempunyikan ekonomi, misalnya kalau dia punya banyak uang, ya, kan. Ada juga orang yang di-teluk dulu sosial, kalau dia introvert. Tapi, hampir semua ini mempengaruhi pola konsumsi kita, ya. Walaupun tidak semuanya bisa melekat di satu orang. Apakah ada individu yang memiliki ini semua? Ya, pasti ada. Pasti ada. Mungkin di antara kita semua, dari 35 orang yang ada di Zoom ini, ini semuanya meyakini. Kalau saya pribadi sih, ya, semuanya mempengaruhi ini, ya. Demografi, impunan, dan sampai dengan ekonomi. Jadi, sekali lagi, inilah faktor-faktor. Dan tidak menutup kemungkinan, teman-teman bisa cari faktor yang lain, apa yang belum saya sedikan di sini, dengan dibaca atau cari referensi yang lain. Karena ada lagu, pasti faktor yang saya sedikan. Jadi, teman-teman bisa cari faktor yang lain. Jangan juga terpaku di sini. Terkait dengan sensor, jadi ada empat, lima sensor, ya. Lima sens indera kita. Yang pertama, itu indera penglihatan, penciuman, perasa, pendengar, dan perabah. Terkait dengan indera penglihatan, ya, di sini dikatakan bahkan bahwa you see the food and then decide if it looks appetizing or not. Jadi, kita melihat makanan dan memutuskan apakah itu bisa dimakan atau tidak. Apakah menggiurkan atau tidak. Jadi, food that is displayed attractively looks more appetizing. Jadi, makanan yang tersedia atau makanan yang terlihat itu lebih atraktif, ya. Jadi, dibanding makanan yang diat-diat. Misalnya, ditanya, mau makan apa? Tapi yang ada gambarnya dan yang tidak ada gambarnya. Kadang kita melihat, lebih menyukai makanan yang ada gambarnya. Kemudian, indera penciuman atau bau, atau aroma. Ya kan? Jadi, selalu kita merasakan ini, mencium. Hmm, baunya gimana? Sedap, gitu kan? Well, kita belum mencicipi. Masih melihat. Misalnya, masih mencium bawahnya. Misalnya, tetangga kita sedang masak rendang. Bawahnya kecium, ya kan? Wow, sedap banget. Nah, itu kan menggugah selera kita juga. Dan tentu saja, setelah kita melihat, setelah kita mencium, akhirnya kita mencoba sendiri. Merasakan. Bagaimana rasanya? Nah, rasanya tentu saja ini adalah pilihan. Jadi, ada yang baunya oke, kemudian tampilannya menarik. Setelah dirasakan, wah, tidak sesuai dengan rasa yang sering kita makan. Atau tidak sesuai dengan perasaan kita, ya kan? Ibaratnya ada cowok tampan, gagah, ya kan? Good looking. Tapi setelah dekat, ternyata kita feeling kita berbeda. Akhirnya nggak jadi, deh. Seperti itu. Kemudian pendengaran, ya. Kadang kita, sesuatu yang crunchy itu paling enak, tuh, didengar. Misalnya, kerupuk, ya. Kalau dimakan, walaupun tampilannya seperti apa, tapi kalau kita dengar orang makan kerupuk, krek, gitu kan? Bunyi renyah-renyahnya itu kadang membuat kita, wah, enak ini, gitu. Jadi, indera pendengaran juga kadang mempengaruhi. Ya, di sini disebutkan seperti popcorn, ya. Popcorn itu kalau kita makan, apalagi berduaan dengan pacar, sambil nonton TV, film. Wow, nikmat banget pesannya. Bagi yang jomblo, maaf ya. Saya tidak meninggung yang jomblo. Oke, baik. Kemudian, indera peraba, ya. Some food feel right to the touch. Jadi, suatu makanan kita merasa baik kalau kita disentuh. Jadi, kalau saya pribadi, sih, saya lebih suka makan dengan menggunakan tangan. Dibanding menggunakan alat makan seperti sendok atau garpu. Kenapa? Karena saya suka, suka, bukan suka merabah-rabah, maksudnya, suka, apa namanya, dengan memegang makanan, saya merasa lebih, lebih senang aja, gitu. Jadi, ada rasa kesukaan tertentu, ya. Jadi, dengan makanan-makanan. Jadi, ya, ada sebagian orang yang lebih suka, gitu. Kenapa? Selain dengan merabah teksturnya, saya juga kadang lebih nyaman aja, gitu ya. Dan memang kita dianjurkan makan menggunakan tangan, ya. Walaupun juga kadang pakai sendok tetap pakai tangan, ya. Kecuali, nggak punya tangan, baru makan pakai yang lain. Atau disuapin sama gebetan. Itu kayaknya lebih enak, ya. Makan disuapin. Oke, ini terkait dengan sensory, ya, dikaitan yang tadi dengan yang mempengaruhi pola konsumsi kita. Ya, what food have you been introduced by a friend recently that you don't eat at home? Jadi, ini sebenarnya saya mau tanya-tanya juga. Cuma kita terbatas oleh waktu dan juga terlalu lama nanti online. Nah, teman-teman jawab sendiri saja. Atau bisa ketik lah. Ketik di chat. Apa makanan yang sebenarnya kalian belum pernah makan di rumah dan itu dikenalkan oleh teman-teman kalian? Adakah makanan tersebut? Dan akhirnya kalian, wow, I like it. Saya suka makanan ini. Pernahkah seperti itu? Silahkan ditulis di chat. Nanti saya baca siap apa aja. Silahkan teman-teman ketik ya di chat ya. Jangan ketik. Ketik makanan, tipe makanannya apa aja. Silahkan. Saya akan menampikan sambil. Wah, Seblak ini bagi pendatang baru mungkin ya. Saya juga termasuk orang yang, termasuk salah satu orang yang, sebenarnya saya, saya kan bukan dari sini ya. Maksud saya, saya pendatang juga. Saya baru sekitar 6-7 tahun lah berada di Jakarta dan sekitarnya. Waktu pertama kali saya datang ke sini, pokoknya bulan-bulan awal sama juga. Saya diperkenalkan Seblak ini. Apaan sih makan Seblak gitu kan? Akhirnya saya cowok Seblak, oh ternyata rasa micinya enak banget gitu. Jadi, ya akhirnya dalam sebulan saya mungkin ada 2 kali lah di Seblak gitu. Jadi, kita ada beberapa yang sama ya. Baso Aci. Baso Aci kan memang baru ya. Baru nge-trend saat ini. Tapi kalau Seblak itu udah cukup lama ternyata di sini. Mie Aceh juga. Oh, kalau mie Aceh pernah saya makan sebelumnya. Kambing sebelumnya pernah. Oke. Wah, banyak juga ya. Boba. Oh, Boba. Boba kan memang masih baru ya. Tapi, oke. Oh, mie Glossor. Saya nggak tahu nih mie Glossor itu seperti apa ya. Kemudian, Sate Taichan. Oke. Sate Taichan juga. Karena memang masih baru ya. Kopi kekinian. Jadi, oke lah. Kopi kekinian. Oke. Ya, jadi. Ternyata ada beberapa makanan ya. Yang memang pada sebetulnya itu bukan bagian dari kita. Pola konsumsi kita. Tapi karena dikenalkan oleh teman-teman. Akhirnya kita ketagihan juga. Menjadi bagian dari kita sendiri. Kalau saya sih Seblak ya. Saya dari Makassar. Datang ke Jakarta. Sama kali diperkenalkan itu. Saya coba cari-cari Seblak proteinnya itu Seblak ini. Enak juga gitu. Apalagi pedasnya. Manis. Oke. Jadi, terima kasih teman-teman atas chatnya. Ini menarik banget ya. Jadi, ya sekali lagi. Ini bagian dari apa namanya ya. Faktor yang mempengaruhi apa bisa sosial. Ini termasuk dari sosial. Faktor sosial. Yang mempengaruhi pilihan makanan kita. Oke. Selanjutnya. Apakah beberapa makanan atau makanan tertentu. Itu. Ada kaitannya dengan perayaan budaya gitu. Bagi kalian. Apakah ada hubungan antara makanan tertentu dengan budaya kalian. Ya, kalau saya sih paling sering itu nasi kuning dengan ulang tahun. Itu paling sering. Kalau Chinese itu biasanya, misalnya orang yang keturunan China itu biasanya, apa namanya ya. Mie jika ulang tahun, ya kan. Ya, jadi, ya itu juga mempengaruhi pilihan makanan kita. Oke. Ini nggak usah tulis di chat. Bagaimana cara melihat pola konsumsi makanan? Ya, biasanya kecenderungan masyarakat mengkonsumsi jenis pangan tertentu. Jadi, kita kalau ingin melihat pola konsumsi seorang, itu menggunakan tools. Ada toolsnya, ada alatnya. Nah, itu yang kita pelajari. Namun, kita tidak mempelajari detail mata kuliah ini nanti semester 3 kali ya. Kalau kalian sudah semester 3, kalian akan mempelajari pola konsumsi pangan. Penilaian konsumsi pangan namanya PKP. Jadi, di situ ada penilaian konsumsi pangan. Jadi, bagaimana cara melihatnya? Ya, dengan menggunakan tools. Yaitu dengan menggunakan metode survei konsumsi pangan. Nah, ini nanti akan dibahas lebih detail di mata kuliah penilaian konsumsi pangan. Ada food frequency, ada namanya diet history, ada namanya pencatatan makanan, dan seterusnya. Jadi, ada berapa cara. Kita tidak terlalu bahas di sini. Oke. Jadi, pola konsumsi makanan itu berhubungan dengan kondisi ketidaktahanan atau ketahanan pangan masyarakat. Jadi, pola konsumsi makanan kita juga menunjukkan kebutuh kecukupan sadisi seseorang. Dan juga ini menilai keanekaragaman dan kualitas sadisi pangan. Jadi, apa yang kita makan itu sebenarnya berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan kita. Jadi, apa yang tersedia di masyarakat. Ketahanan pangan itu apa, nanti akan dibahas. Kemudian, jika itu tersedia, apakah itu mencukupi kebutuhan visi kita? Jika itu mencukupi, apakah itu berkualitas? Jadi, ini hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi makanan pangan. Nah, ketahanan pangan. Berbicara mengenai ketahanan pangan, tadi dikatakan bahwa konsumsi kita itu berkaitan banget dengan ketahanan pangan. Ibaratnya, kalau kita sayang, itu berkaitan dengan seberapa kuat sih rasa sayang kita, seberapa tersedianya sih cinta kita kepada doi. Jadi, semakin tersedia, maka semakin banyak rasa kita, semakin banyak konsumsi yang bisa kita makan. Jadi, ketahanan pangan merupakan suatu keadaan ketika semua orang siap saat memiliki akses fisik, ekonomi, untuk mengakses sebuah makanan yang cukup aman dan bergisi. Jadi, pada prinsipnya, ketahanan pangan itu menunjang kita untuk mencukupi gisi, kemudian bagaimana kita mencapai kehidupan yang aktif dan juga lebih sehat. Kata kuncinya ada di sini ya. Tentang waktu, kemudian mengenai akses, dan juga bagaimana makanan itu sendiri yang cukup aman dan bergisi. Walaupun kita tersedia, tapi tidak cukup juga susah gitu kan. Tersedia, cukup, tapi tidak aman juga tidak bisa dimakan. Tersedia, cukup, aman, tapi tidak bergisi. Bergisi artinya kalau kita berbicara gisi itu aspeknya banyak ya. Beragam, kemudian terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, bukan cuma karboh saja ya. Jadi, harus bergisi gitu ya. Jadi, ketahanan pangan seperti ini, ini merupakan definisi dari The Walk Food Summit ya. Dari The Walk Food Summit. Oke, next. Pola konsumsi makanan dan ketahanan pangan, bagaimana hubungan antara pola konsumsi makanan dan ketahanan pangan? Ya, intinya tadi sudah dikatakan bahwa jika tidak tersedia, artinya tidak tahan pangan. Jika tidak tahan pangan, orang tidak tahu mau konsumsi apa gitu kan. Jadi, ketahanan pangan berhubungan signifikan dengan banyak hal sebenarnya, baik itu usia, status, dan pekerjaan. Nah, karena hal-hal ini terlekat di individu seorang, oleh karena itu pola konsumsi dan ketahanan pangan itu sangat berkaitan terat. Orang yang mengalami ketidaktahanan pangan cenderung jarang dan lebih sedikit mengkonsumsi bahan makanan hewani. Jadi, jika orang tidak tahan pangan, biasanya kita lebih memprioritaskan makanan yang berbau-bau makanan pokok saja. Jadi, hewaninya mungkin dikurangi nasinya yang banyak gitu kan. Atau makan mie saja, yang satu paket gitu. Walaupun tidak pakai lauk, jadi mie sama nasi. Nah, itu kan bisa dimakan, tapi ya itu cukup, kemudian aman, tapi tidak bergisi. Jadi, sekali lagi kita harus ada bergisinya. Nah, oleh karena itu, kenapa kita di Indonesia selalu menyumbuhkan gisi seimbang, konsumsi makanan yang bergisi seimbang? Kenapa? Karena itu untuk membuat konsumsi kita lebih beragam, sehingga kecukupan gisinya atau sad gisinya terpenting. Akibat ketidaktahanan pangan, itu akan membuat asupan yang lebih monoton. Ya, cuma terdiri dari satu jenis sad gisi misalnya, kemudian menyebabkan asupannya, asupan gisinya lebih sedikit, lebih rendah. Sehingga rentan terjadi, masalah gisi atau malnutrisi. Jika terjadi masa lagi sih, maka terjadi penurunan kualitas hidup. Nah, ini quote yang menarik dari istri Bill Clinton, Hillary Clinton, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Amerika, ya pada zaman Obama. Sebelum dia menjalankan diri jadi presiden, beliau mengatakan bahwa untuk menilai ketahanan sebuah negara, jangan lihat seberapa banyak senjata yang dia miliki. Seberapa besar tentaranya, tapi lihat seberapa besar masalah gisi negara tersebut. Jadi, ini memang realitas banget ya, terbukti. Misalnya negara Afrika sana yang banyak orang terlaparan, itu rentang untuk dijajah, rentang untuk diambil alih. Jadi, negaranya tidak tahan. Untung saja di Indonesia kita memiliki banyak sumber makanan, walaupun masih banyak juga orang yang mengalami gisi kurang, maksudnya pada anak-anak. Jadi, PR banget buat kita semua, bagaimana orang tersebut tidak tergantung dengan, apa namanya tadi, dari faktor-faktor yang tadi, yang sudah kita sebutkan itu tidak tergantung dengan ekonomi. Jadi, bisa tergantung dengan hal yang lain. Nah, ketahanan pangan tadi kaitannya dengan ekonomi ya. Ketahanan pangan berkaitan dengan ekonomi, harga maupun dari pendapatan kita. Jadi, berapa banyak pendapatan kita, itulah yang kita gunakan untuk memilih sesuatu. Dan prinsipnya sebenarnya sih, makanan yang sehat itu sebenarnya tidak mahal, tidak harus mahal. Tapi bagaimana kita mengatur agar bisa lebih beragam. Selama kita konsumsi makanan yang beragam, dan tidak berlebih, kita akan menang, Insya Allah, hidup sehat, panjang umur. Dan bisa segera ketemu jodoh. Oke, selanjutnya ketahanan pangan merupakan bagian dari ketersediaan pangan. Jadi, tadi jenis dan timbah ya. Sangat dipengaruhi. Jadi, harus memperhatikan jenisnya beragam. Jadi, itu semuanya mulai dari makanan pokok, lopauk, sampai sayur dan buah, dan juga berapa banyak. Oke, sudah mau habis slide saya. Nah, pengeluaran dan kesejahteraan. Nah, ini yang terakhir ya. Pesan yang terakhir sebelum selesai. Jadi, sekali lagi teman-teman, kalau bisa kita mengatur pengeluaran berkaitan dengan ketahanan pangan, jika seorang yang terlalu banyak mengeluarkan uang dan uang untuk pangan, bukan masalah banyak uang ya, tapi biasanya semakin tinggi pengeluaran untuk pangan, maka semakin kurang sejahtera rumah tangga yang bersantan. Kenapa ya? Mungkin banyak penyebabnya salah satunya, jika kita pengeluaran pangan kita tinggi, ini tergantung sebenarnya. Kalau kita beli bahan pangan yang premium, yang di supermarket, ya mungkin tidak berkaitan. Tapi biasanya, ini kaitannya dengan sering makan di luar dibanding makan di rumah. Oke, ini pesan saja. Jadi, sekali lagi, pesan saya. Ya mungkin karena sekarang di rumah saja, jadi lebih baik makan di rumah. Gak usah keluar-keluar. Oke. Terima kasih banyak teman-teman atas waktu yang telah disediakan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Selanjutnya, kita akan berdiskusi terkait dengan tugas. Saya sudah menampilkan beberapa tugas di apa namanya e-learning. Selanjutnya, teman-teman cek juga di e-learning. Terima kasih telah menonton!